Atta Halilintar skakmat dan beri balasan untuk Ade Armando. Gentleman, Atta lakukan hal ini untuk lindungi Aurel karena hal ini. Selamat datang di Seruni Channel. Atta Halilintar lewat akun Instagramnya tiba-tiba saja menulis pesan panjang, mengungkapkan kekesalan dan kemarahannya serta kekecewaannya karena dituding pamer. Tapi apa yang dipertontonkan perasaan muda ini jelas-jelas memalukan dan bahkan menekutkan. Atta menyebut tentang video naik jet pribadi hingga tas ratusan juta yang dikenakan Aurel yang menjadi sorotan banyak orang. Atta juga nampak geram karena sang istri ikut terseret dan mendapat tudingan pamer dari pihak-pihak yang menurutnya mengusik ketenangannya. Why always me? Pamer, nyenggol istri saya. Seratus video perjalanan cintaku menuju halal, menuju hubungan yang diridoi Allah. Di saat banyak pasangan berpisah, banyak yang menunda-nunda pernikahan yang dibahas satu video naik jet untuk honeymoon, bahagiain istri. Ucap Atta. Atta pun mengaku heran dari semua konten yang dibuatnya, kenapa selalu konten seperti itu yang ramai dibicarakan. Seribu video naik bajai, naik angkot, naik sampan, perjalanan hidup, bikin film, bikin musik, bikin buku, bikin usaha, bikin lapangan kerja yang banyak, perjuangan hidup, motivasi hidup, peduli sesama, perjuangan hidup halal yang diridoi Allah, vlog sahur, buka, tarawih, ibadah sama istri, dibahaskah? Selain itu, Atta juga mencoba untuk membela istrinya, Aurel Hermansyah, yang juga ikut disorot hanya karena ia menggunakan tas Hermes. Yang sering dibahas beberapa video naik Lamborghini, Ferrari, jutaan orang pakai tas Hermes. Ribuan artis pakai tas ini, kenapa istri saya yang dibilang pamer? Panjang lebar, ataupun bertanya dan meminta kepada pihak yang sudah mengusiknya untuk berpikir lagi sebelum membuat konten yang menghakiminya dan kehidupannya. Gimana kalau saya ceritain naik jet gak bayar, ditawarkan atau diendorse? Gimana kalau saya ceritakan gak semua mobil yang saya pakai harus beli? Pernah tahu endorse atau orang minjamkan atau di link brand? Gimana kalau tas Hermes itu hadiah tanda kasih sayang dari keluarganya, dari ibu kandungnya, dari suaminya? Gak boleh dipakai, Hermes hadiah dari suami buat nyeningin istri gak boleh. Sungguh komedi, orang yang mencampuri hidup orang tanpa tahu ceritanya, ucap Atta. Atta pun memberikan pesan kepada pihak yang mengomentari gaya hidupnya. Bagus buruknya sebuah konten, bukan kamu hakimnya. Bukan berarti karena jago berbicara, jago podcast, itu semuanya positif. Ibadah kita pun hanya Allah yang tahu kita ihlas apa tidak, tinggal kita yang memilih. Kadang lebih nyaman konten bahas hidup sendiri daripada bahas hidup orang lain, ucap Atta. Pria 26 tahun ini mengaku tidak biasanya sampai bersikap seperti ini, menulis panjang lebar di media sosial. Tapi karena statusnya sebagai suami, ia merasa perlu melakukan hal ini untuk melindungi keluarga kecilnya. Jarang mau nulis gini, tapi kalau udah jadi suami dan calon ayah, beda aja hawanya. Yang penting sekarang, fokus hidup bahagia sama istri. Kerja yang halal, hidup yang halal, makan makanan halal, dan semoga segera punya baby, ucap Atta lagi. Ya, postingan kekesalan Atta ini diduga ditujukan kepada Ade Armando, pakar sosiolog yang baru-baru ini mengkritik gaya honeymoon Atta Halilintar yang menggunakan pesawat jet pribadi hingga mengomentari tas Hermes ratusan juta rupiah yang digunakan Aurel Hermansyah. Dalam konten kontroversialnya, Ade Armando mengangkat nama-nama lain seperti Andre Taulani, Nikita Mirzani, Raffi Ahmad, hingga artis TikTok Siskakol yang menurutnya dengan memamerkan gaya hidup mewah seperti itu, bisa merusak sosial negara dan munculnya kesenjangan sosial di masyarakat. Wah-wah-wah, jadi bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Saruni Channel.